Hai ini ada lagi nah ini teman-teman kan ada produknya tadi aku pakai yang one brandnya yang mahal ya teman-teman jadi makeup itu mau mahal atau murah sama aja yang penting skillnya lagi-lagi skillnya ya kata itu Kang Arief ya bener-bener dia apa ya eh dia itu bener-bener suhunya untuk di Indonesia karena dia biarpun pakai produk murah pun ya dia tapi tetap the magic of makeup bener-bener dan ini ini sarannya dari Kang Arief ya ini aku putarin ya dan aku udah minta izin atau kendala banyak sekali jangankan memakai produk yang murah memakai produk yang mahal juga kendala itu pasti ada gitu ya jadi meskipun misalkan kita memakai yang biasa yang memang lokal yang apa kalau kita nyapintar aplikasi insya Allah karena jangan menyimpulkan yang mahal itu jauh lebih bagus tidak tidak seperti itu karena bila mana kita salah dan tidak tepat dan di saat itu bila mana ada kendala tetap yang mahal juga tidak bisa membantu contoh dari segi condition sama apapun terus kalau kalau ada ada mungkin salah satu buah pernah ngobrol melihatnya saya positifnya air saja tidak tidak menggeser apalagi air apa gitu ya ya emangnya air karena airnya tidak benar tidak ada usur garam tidak apa tidak apa ibarnya terus kalau air mata itu itu kalau segeret segini menangisnya sebentar gitu ya itu bisa diatasi dengan tisu aja dilapisnya hilang tapi kalau dia menangisnya meraung-raung terus-terusan menangis coba nah kayak tadi nih modern aja apapun yang dikeluarkan kalau begitu mah tidak akan bisa membantu bisa nah setelah itu untuk eh untuk konturnya untuk saya mau pakai Ivan Gunawan ya Ivan Gunawan yang pistachio kan gitu ya jadi ini kan ya itu ya kita memakai yang murah kalau misalkan jadi seperti itu bukan dan dalam artinya yang penting jadi lalu hasilnya enggak bagus bukan meskipun lah setelah hasil usaha kita maksudnya gini kita memakai misalkan produk-produk yang dianjurkan tapi berhasil atau tidaknya itu tergantung dari pertama mungkin modelnya eh kedua faktor dari diri-diri kitanya juga apakah kita itu mampu atau pintar atau gimana cara memakaikan produk tersebut insya Allah hasilnya mungkin bisa biar terlihat ya Nah ini kan ada airnya ya lalu ini kan tadi saya ini kan Ines ya Ines yang tabur atau mungkin ada ya apa ya sebentar saya juga punya ini ya eh Ines juga sama Ines nah ini ini saya coba kesini ya ini eh mungkin kelihatan di bawahnya itu ada foundation mungkin saya aduk ya foundation itu tidak bisa menyatu dengan air ya ya tetap itu kan ini foundation saya memakai Ines kelihatan di campur itu tidak tidak tercampur dengan air ya karena ya itu tadi lalu saya di sini eh mengaplikasikan bedak tabur ya bedak tabur saya contohkan di sini set set nah ya lalu saya pucat di sini ucap 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 ya di lepas aja ucap coba ini kan bedak taburnya tidak tidak mau menyampur gitu ya ini tidak mau menjadi satu gitu ini meskipun kita memakai Ines kosmetik ya ininya eh apa namanya jangan salah Ines kosmetik ini jauh lebih bagus loh apalagi kalau yang memang bedak-bedak ya padatnya cuma eh warnanya memang agak sedikit gelap karena memang khusus orang eh untuk eh daerah tropis seperti itu ini bedak taburnya juga tidak mau bersih menyampur ya jadi eh kalau misalkan kita berbicara tentang complexion yang disiram-siram air yang memang lagi viral atau mungkin lagi apa itu memang eh serenang apapun kita lama itu tidak akan rusak ya justru yang harus menciptakan orang-orang hebat itu ya mungkin kan saya emang udah tua ya udah tua jadi eh mungkin pikirannya jadi agak sedikit lambat jadi untuk eh para sinias ya kalau di TV sinias eh di untuk untuk para sinias eh makeup artis cobalah eh kita eh mencari solusi bagaimana kalau kalau tahan keringat atau mungkin tahan apa ya tahan air mata ceritanya ceritanya kalau misalkan kita sambil ngobrol ya sambil bekerja nih ulang ceritanya mungkin kalau misalkan eh tahan air mata ceritanya sih kalau menangisnya sebentar menangis cuma sekucur gitu ya setetes atau segimana gitu ya itu kan tidak akan rusak tapi kalau menangisnya terus-menerus ya menangisnya terus-menerus tetap itu condition itu akan goyah juga karena air mata itu ada kandungan garam ada lemaknya seperti itu beda dengan air mineral yang tidak ada kandungan itu ya mungkin teman-teman harus tahu juga ya setelah itu apalagi itu ya saya jadi lupa saya jadi lupa teknik atau kendala banyak sekali jangankan memakai produk yang murah memakai produk yang mahal juga kendala itu pasti ada gitu ya jadi meskipun misalkan kita memakai yang biasa yang memang lokal yang apa kalau kitanya pintar beraplikasi insyaallah karena jangan menyimpulkan yang mahal itu jauh lebih bagus tidak tidak seperti itu karena bila mana kita salah dan tidak tepat dan di saat itu bila mana ada kendala tetap yang mahal juga tidak bisa membantu contoh dari segi condition semaha apapun terus-terlalu kalau ada ada mungkin salah satu mua pernah ngobrol melihat ya saya postikan air saja tidak tidak menggeser apalagi air apa gitu ya ya emang ya air karena kan airnya tidak tidak ada unsur garam tidak apa tidak apa ibaratnya terus kalau air mata itu kalau seret segini menangisnya sebentar gitu ya itu bisa diatasi dengan tisu aja dilap bisa hilang tapi kalau dia menangisnya meraung-raung terus-terusan menangis coba semaha apapun atau teknik apapun yang dikeluarkan kalau begitu tidak akan bisa membantu bisa menolong gitu justru yang bisa menolong itu adalah medianya medianya itu pengantinnya soleh pinter diem penurut itu teh satu-satu media yang bagus Coba kalau pengantin yang rewel dikasih saran ini itu tidak denger meskipun kita memakai produk juara dengan teknik apapun itu tidak akan bisa membantu gitu ya terima kasih untuk teman-teman semua nanti pidatonya akan saya sambung lagi sebetulnya kalau disini saya bikin pidato lama banget gitu ya menceritakan pengalaman saya kita pengalaman pribadi atau gimana gitu ya menangis itu air mat bulu mata saya selalu kesulitan nanti ya kalau 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 menangisnya netesnya sudah sebentar udah kan kalau menggenang coba ada orang yang memang menggenang apalagi misalkan gini eh apa yang namanya memakai soplen yang tidak biasa itu kan terus aja dia menggenang coba mau nempel gimana bulu mata ya seperti itu jadi realitas aja ya kita kalau mau make up kayak gini mau renang-renang satu jam dua jam juga tidak akan rusak tidak apa-apa gitu tapi kalau ini disini ada ada minyak ada apa itu rusak ciptakanlah ya seperti itu jadi eh apa artinya saya jadi bingung pokoknya yang penting ini mohon maaf sebesar-besarnya bila mana yang ada yang tersinggung dengan kata-kata saya ya disini saya tidak bermaksud untuk menggurui saya hanya berbagi pengalaman berbagi tips seputar apa yang saya dapat dari pengalaman saya ya saya di make up itu udah hampir 20 tahun ya dari tahun 2000 sekarang 2019 hampir 20 tahun bayangin saya memakai produk apa saja setiap produk saya ibaratnya saya dalami saya pelajari pasti beda-beda beda-beda hasilnya seperti itu ya jadi maka disitulah jadi jangan kita mengandalkan produk produk memang harus diandalkan tapi tetap kemampuan kita yang harus diasah ya jadi misalkan produk mahal tapi kalau kemampuan kitanya kosong kecil kita sedikit gitu tetap tidak akan bisa membantu meskipun aduh ini mahal puluhan juta ratusan juta tapi kalau kita punya tidak punya tidak akan bagus tapi kalau seandainya produk ini biasa cuma Rp20.000 tapi kalau skillnya kita besar hasilnya akan dahsyat ya Terima kasih sekali lagi mohon maaf ya Assalamualaikum sampai jumpa mungkin besok rusak saya akan live lagi dadah semuanya ya dadah model Terimakasih nih ulang ya sudah jadi modelnya Hai selamat menikmati